. Doni seorang balon kades Desa Sri Rejosari Kecamatan W. Jepara Kabupaten Lampung Timur mengutarankan kekecewaan terhadap Ketua Badan Permusyawara Desa, BPD, Desa Sri Rejosari Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kepada awak media Doni mengatakan kekecewaannya terhadap Ketua BPD itu berawal dari dirinya meminta surat rekomendasi di Balai Desa guna pembuatan SKCK guna untuk melengkapi berkas pencalonan dirinya sebagai kades Desa Sri Rejosari. Belum saja rekomendasi itu ia bawa ke Polsek tiba-tiba Doni mendapat kabar Saipul Anwar Keponakannya yang menjabat sebagai pengawas pil kades periode tahun 2024 sampai tahun 2029 itu diberhentikan sepihak oleh Burhanuddin Ketua PBD. Benar mas, belum saja rekomendasi itu saya berangkat ke Polsek adik sepupu saya sudah diberhentikan sepihak oleh Ketua BPD. Ini tidak adil untuk keluarga saya, karena calon kades yang lain juga ada yang menjabat sebagai pengawas pil kades, tapi tidak diberhentikan. Ini namanya semena-mena, ujarnya. Saipul Anwar saat dikonfirmasi juga membenarkan dirinya memang dipanggil oleh Burhanuddin untuk datang kediamannya Kepala Desa Sri Rejosari untuk bermusyawarah, tetapi setelah itu saya dimintai untuk diberhentikan oleh Burhanuddin Ketua BPD. Yang jelas, saya sudah diberhentikan oleh Ketua PBD Desa Sri Rejosari dengan alasan saya masih ada kerabatan dengan Abang Doni yang akan mencalonkan sebagai kades di pil kades tahun ini. Itu kebijakan yang semena-mena itu tidak adil buat saya, ungkap Saipul ke Awak Media. Di waktu lain, Burhanuddin saat ditemui Awak Media di kediamannya menyakal semuanya itu sudah dimusyawarahkan dengan anggota pengawasan lain dan disaksikan Kepala Desa. Adapun Saipul berhenti itu bukan sepihak tetapi ia mengundurkan diri. Kami sudah musyawarah di rumah Kepala Desa, karena tidak mau diroling Saipul Anwar lalu mengundurkan diri bukan diberhentikan mas, jelasnya Burhanuddin. Merasa tidak adil dengan keputusan Burhanuddin, Saipul Anwar berniat membawa permasalahan ini ke jalur hukum dan berharap akan mendapatkan keadilan. Tony Lantai News TV melaporkan Mohon maaf Bang, dengan Abang siapa ini Bang? Doni Kita tinggal di mana Bang? Di Sri Jawa Sari, di Rp. 06 Nah ini terkait masalah apa Bang untuk Abang yang akan ceritakan dengan kami ini Bang? Jadi terkait dengan permasalahan pil kades yang ada di Sri Jawa Sari. Singkat cerita di hari Senin, saya lupa tanggalnya. Nah waktu itu, jadi saya minta rekomendasi untuk membuat SKCK Kepala Desa. Nah singkat ceritanya, rekomendasi itu belum saya berangkatkan ke Polsek. Malamnya itu sudah makan tumbal, makan korban, adik sepupu yang jadi pengawas di pil kades, itu langsung ditelepon di rumah Kepala Desa dengan Pak BPD-nya dan Ketua Panitianya, dia diberhentikan sepihak. Itu menurut informasi yang saya terima. Terlepas dari apapun itu alasannya, tapi fakta di lapangan memang si adik saya saat ini diberhentikan. Diberhentikan, sampai hari ini. Dan satu lagi Pak yang saya bertanya. Yang dari pengawasan yang lain, saya jangan dengar juga terkait adab saudara juga, seperti di situ. Ya, nah ini di salah satu calon, Trianto atau Akhil, itu justru malah ada tiga saudaranya. Saein itu selatu ketua, dan ada si Gotri Nitri ini, sama Rudy, ini masih familie ini tiga orang ini. Masih berkeluarga ya? Masih berkeluarga. Dan itu sampai hari ini, memang tidak ada. Nah, artinya kebijakan macam apa yang dibuat BPD, mereka sudah sah dan nyata-nyata berkas sudah masuk semua, dan tinggal tarifikasi berkasih dan ketentuan. Saya tidak. Dan juga, satu lagi mas, yang saya bertanya kan, yang diberhentikan si saudara? Saudara saya. Saipul ya namanya? Saipul. Saipul Anwar. Saipul Anwar, itu diberhentikan dasarnya apa? Ya, dasarnya karena dia keluarga dengan saya. Kena sapen, menyalon murah juga tadi ya. Nah, menyalon murah juga tadi ya. Menyalon murah tadi-nya, kan seperti itu. Niat untuk maju di Bukadis ini ya Pak. Terus, mohon maaf, tadi abang menyebutkan si, siapa tadi? Trianto atau si Agil ya? Ya. Beliau itu apa bang? Maksudnya? Ya, sekarang dia mendaftarkan diri menjadi bakal calon kepala desa. Nah, disitu sudah ada tiga saudaranya yang jadi ketua panitia. Tapi tidak ada yang seperti sampen ini. Langsung, apakah ini memang mau dipermainkan saya dan keluarga saya? Unsur politik. Unsur politik saya dengan mungkin kepala desa atau yang lain. Yang jelas, Pak BPD sudah tidak nyetra selaku pelaksanaan penyelenggara. Bukannya di kepala desa. Bukannya menengahi atau bagaimana ya bang ya? Seharusnya ya bang ya? Langsung mengambil setiap. Nah, itu menurut. Abang mengetahui cerita itu dari Mas Saipurnya langsung atau memang ditembuskan dengan ketua itu bang? Saat ini abang bercerita ini bang? Jadi pertama, saya justru dari keluarga. Keluarga itu marah dengan saya. Salah satu om. Jadi mempertanyakan, kami buat ilah. Jadi sekarang, konaan ini bisa seperti ini. Nah, habis itu saya telah selesai tanya ke ibunya sendiri. Iya, Pak. Seperti itu. Terus baru dari teman-teman desa, ngobrol, memang benar diperhenti. Jadi? Saya langsung mempertanyakan ke BPD. Oh, pernah abang mempertanyakan? Saya jatuh ke rumahnya. Apa tanggapan dari BPD-nya seperti apa? Loh, kan sampai mau nyalon. Loh, kan itu baru mau nyalon, saya bilang. Saya bilang. Majunya saya, kalau memang incumbent ini mau maju, saya maju. Tapi kalau incumbent juga, kan nyatanya incumbent tidak nyalon. Saya juga tidak nyalon, dong. Tapi kenapa masih tetap adik saya diperhentikan? Terus dia bilang, itu kan berhenti sendiri. Oh, jadi tanggapan dari dia? Karena dia tak suruh pindah. Ini pindah yang dari mana? Saya nggak mau tahu urusan sampahnya. Sekarang nyatanya dia yang tidak pindah, dia sudah berhenti. Alisi dia berhenti sendiri, ya? Itu sepengatauan saya. Mau ngomong sama sekali, sudah diam. Oh, gitu. Terus untuk harapan abang sendiri nih, bang? Untuk permasalahan ini apa, bang? Yang minimal, kalau secara pribadi saya, janganlah seperti itu. Lihat dulu, perdanya, perbuknya. Jadi jangan senang-menang, jangan mau pakai aturan sendiri. Dan kalau memang mau seperti itu, ya harus balik, dong. Dia keluar, adik saya keluar, salah satu harus bisa keluar. Seperti itu. Tapi kalau memang mau dipertahankan, ya silahkan. Tapi dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Menurut aturan undang-undang yang ada. Tapi kalau diantara tiga ini tidak bijak dan tidak baik, ya akan saya cari kesalahannya sampai selesai nyabil. Kades. Dalam hal apa sih, bang? Abang mencari kesalahan tadi maksudnya, bang? Ya artinya kan. Karena tidak fair. Kepuasaan saya kan, saya baru minta rekomendasi saja, belum nyaklon, belum ngirim berkas, baru minta surat rekomendasi ke Polsek, itu sudah makan korban. Nah ini yang sudah jelas-jelas. Sudah ada, itu masuk. Sudah ada masuk. Tiga ini tidak ada pemecahan. Saya baru minta tanda tangan kepalah desa saja, sudah harap korban. Kemungkinan besar itu sajalah yang bisa. Terima kasih, bang. Pak Burhan di sini selaku apa, Pak, di desa ini, Pak? Ketua BPD. Ketua BPD, ya. Maaf, Pak. Terkait masalah si Saipul, Pak. Betul. Ya, itu kan di situ ada pemberhentian sepihak ya, Pak. Sebetulnya bukan pemberhentian sepihak. Gimana, Pak? Itu di rolling. Di rolling. Jadi, dia dijadikan panitia karena dia posisinya seimbang dengan Pak Tri Hartono. Tapi, beliau memilih mundur begitu kejadiannya. Oh, gitu. Bukan di berhentikan. Di rolling supaya posisinya seimbang dengan Pak Tri Hartono. Tidak berhentikan sama sekali. Dia pilih mundur. Pak Tri Hartono itu siapa, Pak? Sama-sama anggota. Anggota panitia. Oh, anggota panitia. Kenapa enggak beliau ini masih tetap belum duduk di situ, Pak? Alasannya yang pas gitu, Pak. Alasannya ya, untuk anggota aja ya. Biar rimbang itu aja. Siapa yang itu, Pak? Meroling itu siapa? Sampai sendiri, Pak? Bukan, ya, kesepakatan ini sih, panitia. Semua. Saya dengan anggota, dengan Pak Lurah juga. Itu ada. Pak Lurah juga ada, ya. Jadi di sini kami menerima informasi, Pak, ya. Bahwasannya di situ itu. Untuk saat ini, Abang Saipul masih jadi pengawas itu, Pak? Tidak, karena dia ada pengunduran diri. Jadi ganti orang lain. Ada surat pengunduran diri atau bagaimana, Pak? Coba. Kalau pengunduran di sejarah surat tidak ada. Tapi dia menyatakan muncul. Bapak selaku ketua, apakah pernah mempertanyakan kenapa dia mundur, Pak? Ya enggak tahu. Dia enggak sanggup aja. Dari depannya dia ambil mundur. Oh, gitu. Bahasa dia, dia mengundurkan diri, ya, Pak, ya. Jadi, isu yang beredar sekarang ini atau keterangan dari narasumber kami yang menyatakan bahwa dia itu diberhentikan oleh Samven tidak benar, ya, Pak, ya. Semua itu ada anggota BPD yang lain, juga ada panitia, ada Pak Lurah di situ. Jadi, Pak Lurah kita sendiri juga menyentuhi hal itu, Pak? Menyetujui. Bapak sudah rapat bersama. Itu rapat di mana, Pak, waktu itu, Pak? Waktu itu di kediaman Bapak Pulau Desa. Pulau Desa, ya, Pak, ya. Terus untuk pengundurannya sendiri, ingat enggak pada tanggal berapa itu, Pak? Lupa. Atau dalam minggu-minggu ini, ya, Pak? Sudah ada satu bulan, Pak. Satu bulan ini, ya. Sebelum, sebelum dimulai, ini. Betul. Abang, Bang Saipul, ya. Iya. Abang kemarin menjabat sebagai anggota pengawas pelkades, ya, Bang, ya? Iya, saya terbunuh sebagai pengawas pelkades. Nah, untuk desa mana, ya, Bang? Untuk desa Sri Rejo Sari. Nah, ini terkait tadi cerita dari saudara kita, menerangkan bahwa sampai saat ini diberhentikan, ya, Bang? Iya, yang jelas seperti itu. Seperti apa sih, Bang? Kronologi kenapa kita diberhentikan itu, Bang? Boleh diceritakan, Bang? Unsur-unsur yang bisa diberhentikan itu? Salah satu unsur yang memang saya diberhentikan itu salah satunya yaitu karena hubungan kekerabatan. Oh, dengan abang siapa tadi? Padahal dalam undang-undang juga itu hanya untuk sekandung, gitu, Bang. Apalagi saya sama salah satu calon ini, mbak calon ini, kan beda ibu dan adik. Hanya sebagai keponaan, ya, Bang? Iya, betul. Hanya sebagai keponaan. Artinya saya tidak melanggar undang-undang. Terus, untuk pemberhentiannya sendiri itu seperti apa sih, Bang? Kalau boleh tahu, Bang? Yang jelas, saya diberhentikan melalui, awal mulanya melalui HP, ditelepon. Ditelepon, ya? Iya. Dengan siapa itu? Dengan ketua BPD. Siapa namanya? Bapak Burhanuddin. Terus, apa, Bang, yang abang rasakan saat ini, Bang? Kecewa atau bagaimana, Bang? Yang jelas kecewa. Kecewa, Bang, ya? Ya, apalagi pemberhentian, pertamanya, yang di awal itu kan melalui HP. Saya tidur. Aku tempeting보h. Aku tempeting bawang naik. Aku tempeting bawang! Aku tempeting bawang naik. Aku mempertaraskan bawang naik. Zang mempertaraskan bawang naik. Terima kasih telah menonton